Intro Bakti sosial dalam rangka memeriahkan hari Juang Kartika diikuti sekitar 3.000 orang dengan berbagai macam kegiatan diantaranya pengobatan masal dan kegiatan tambahan Kegiatan baksos tersebut sebanyak 1.450 paket sembako dibagikan kepada masyarakat Semen sebanyak 3.000 sak 2.933 peserta pengobatan masal Penanaman pohon sebanyak 281.250 pohon di seluruh Kodim Jajaran Korem 162 Wirabakti Bedah rumah RTLH sebanyak 20 unit rumah tersebar di wilayah Korem 162 Wirabakti bekerjasama dengan Dinas PUPR NTB Tidak hanya itu, pembangunan kembali Sekolah SDN 5 Lebuhan Lombok, Kabupaten Lombok Timur Sebanyak 6 kelas bekerjasama dengan PT IPPS dengan anggaran sebanyak 450.000 rupiah dan penyuluhan-penyuluhan seperti penyuluhan narkoba penyuluhan PHBS berlaku hidup bersih dan sehat, penyuluhan stunting, penyuluhan parenting paut penyuluhan CA Cervix dan penyuluhan pelayanan Ifates Selain itu kegiatan Baksos yang juga dihadiri dan Rem 162 Wirabakti Kolonel CZI Ahmad Rizal Ramdhani Beberapa staf ahli Pangdam 9, Nudayana dan Dem Sejajaran Korem juga beberapa perwakilan PT AMNT, Kapolres Sumbwa Barat para SKPD dan ribuan masyarakat Kabupaten Sumbwa Barat Sementara Bupati Sumbawa W. Musyafirin dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada TNI Polri yang sudah luar biasa bersama-sama membantu masyarakat Sumbwa Barat dalam setiap event terutama saat bencana gempa yang melanda NTB khususnya Kabupaten Sumbwa Barat dan terpilihnya daerah Kabupaten Sumbwa Barat sebagai tempat penyelenggara Baksos dalam rangka memperingati Hari Juang Kartika tingkat Kodam 9 Udayana merupakan suatu kehormatan bagi masyarakat Sumbwa Barat dengan demikian akan dapat menambah kedekatan antara masyarakat dengan TNI Pangdam 9 Udayana Maijen TNI Beni Sosianto dalam sambutannya yang dibacakan Kasdam 9 Udayana menyampaikan pada Bakti Sosial kali ini akan dilaksanakan beberapa kegiatan yaitu donor darah, pengobatan umum, pemeriksaan gigi, mata dan pembagian kacamata, kitanan masal, pelayanan KBKS operasi bibir sumbing, katarak, dan bedah minor serta pembagian kaki palsu, korsi roda, dan pembagian sembako selain itu dilaksanakan juga kegiatan karya bakti berupa bedah rumah tak layak huni RTLH bagi Fetaran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia penghijauan, anjang sana kewaraka wuri, dan bazar Usai membuka kegiatan bakti sosial Kasdam 9 Udayana bersama rombongan meninjau secara langsung proses penanganan kesehatan mulai dari pemeriksaan kesehatan, kitanan, donor darah, dan pelayanan operasi Setelah itu, Kasdam 9 Udayana melaksanakan penanaman pohon secara simbolis di KTC Kantor Bupati KSB dan anjang sana dan rem 162 Wira Bakti ke kampung Sampir didampingi Kasdam dan dem 1607 Sumbawa dan dan dem 1628 Sumba Barat Dari Kepupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Barat Toppan Iswandi, GED TV Toppan Iswandi, GED TV